Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita telah berhasil mengganti alamat email Instagram yang lama menggunakan alamat email yang baru. Nah, bagaimana cara mengganti alamat email Instagram? Teman-teman simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Maser. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara mengganti email Instagram. Nah, mungkin saja untuk email Instagram yang teman-teman gunakan sebelumnya itu sudah dinonaktifkan. Nah, teman-teman itu bisa mengganti email Instagram yang lama menggunakan email yang baru. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke aplikasi Instagram kalian masing-masing. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih menu akun profil yang ada di pojok kanan bawah. Oke, kita klik di sini. Selanjutnya, di sini teman-teman silakan pilih strip 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman silakan pilih, yaitu pengaturan dan privasi. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Maka nantinya kita akan dialihkan di pengaturan dan privasi versi meta. Di sini teman-teman silakan pilih, yaitu pusat akun. Kemudian selanjutnya, di pusat akun teman-teman silakan scroll saja ke bawah. Sampai nantinya kalian itu menemukan yaitu detail pribadi. Oke, kita klik detail pribadi teman-teman. Maka nantinya di sini itu akan muncul yaitu informasi kontak serta tanggal lahir. Nah, karena di sini kita itu akan mengganti alamat email Instagram. Kita langsung saja klik yaitu info kontak. Nah, kemudian nantinya di sini itu akan muncul yaitu alamat email Instagram yang saat ini kalian gunakan untuk login di Instagram. Nah, sebelum teman-teman itu bisa mengganti, untuk alamat email Instagramnya, kalian itu harus menambahkan terlebih dulu untuk alamat email yang barunya. Nah, untuk cara menambahkannya, kalian tinggal pilih yaitu tambahkan kontak baru di sini. Selanjutnya, kalian pilih yaitu tambahkan email. Oke, kita tunggu. Dan di sini teman-teman tinggal masukkan untuk alamat email Instagram yang baru, yang ingin teman-teman gunakan untuk mengganti alamat email yang lama. Oke, kita masukkan untuk alamat email yang barunya. Nah, jika teman-teman sudah menambahkan untuk alamat email Instagram yang baru, kalian tinggal pilih akun Instagram yang ingin kalian ubah untuk alamat emailnya. Nah, maka nantinya di sini itu akan muncul pemberitahuan. Menambahkan email ini, itu akan menggantikan yaitu alamat email yang sebelumnya, yang digunakan akun Instagram ini. Nah, jika teman-teman itu sudah yakin ingin menggantikan alamat email yang lama menggunakan alamat email yang baru, kalian langsung saja pilih yaitu selanjutnya. Kemudian nantinya di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode OTP ataupun kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke alamat email yang baru. Oke, kita masukkan untuk kode konfirmasinya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada email dari pihak Instagram. Untuk kode konfirmasinya yaitu 935473. Oke, kita masuk ke Instagram lagi. Guna untuk memasukkan untuk kode konfirmasinya. Oke, di sini kita masukkan untuk kode konfirmasinya, teman-teman. Jika sudah, kita langsung saja pilih yaitu selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat muncul pemberitahuan Anda telah menambahkan email Anda ke akun yang dipilih. Oke, kita tutup. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya kita telah berhasil mengganti alamat email Instagram yang lama menggunakan alamat email yang baru. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum Wr. Wb